Hai Malaikat maut punya dua sifat-sifat pertama one nazi'ati waraka sifat kedua one nashitati nashpa sifat pertama Hai ada malaikat maut yang saat mencabut itu dia mencabut sekeras sekerasnya sedalam-dalam gini ini ada buri enggak panjang masuk ke dalam tubuh dalam daging tapi posisinya bukan vertikal begini posisinya horizontal begini terus dipaksa dicabut begini kira-kira kebayang rasanya ya Nah ini Malaikat nazi'ati nazi'ati dari kata nazi'ati ilustrasinya kalau belum paham tentang ini itu ada pohon di luar dipaksa dicabut sekeras-kerasnya sampai akar-akar tercabut Hai ya problemnya problemnya kalau pohonnya keraskan enggak sekali cabut Hai tarik balik lagi tarik balik lagi itu nazi'at namanya yang mencabut dengan keras dan syibdha bisyidha wanfit dengan keras dan dalam itu disebut dengan nazi'at orko sampai ke dalam-dalamnya termasuk di dari bawah cabut sampai ke sini tarik lagi kami takut Hai kenapa karena ini merasa enggak siap untuk pulang karena merasa enggak siap enggak pengen keluar tarik lagi itu olisasi begitu tarik lagi sampai nanti di Quran ada beberapa surat kamu ini susah sekali ada yang dipukulin sama malaikat tarik lagi turun lagi tarik lagi ya mudah bagi malaikat tarik langsung mudah kan kuat dan tapi ini menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di golongan yang pertama yang disampaikan oleh Al-Quran betapa maaf mencekamnya keadaan saat ia pulang Hai ini sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut Hai siapa golongan ini Hai ya satu dah tak jangan lu dijawab tenang Hai dua Hai one neshi tauti neshtah neshi tah itu kalau diartikan kegerakan satu gerakan yang lembut halus tak terasa sudah berubah bergerak berpindah Hai nabi ilustrasikannya begini kalau ada rambut yang halus lembut tipis kemudian ada adonan yang halus juga lembut tipis kayak ngambil rambut dari adonan itu halus halus berpindah ya Hai senyum la ilaha illallah meninggal Hai sujud nggak bangun lagi lagi baca Quran cuman begini la ilaha illallah meninggal Hai dan menariknya yang seperti itu sekarang sudah banyak ditampakkan lewat video Hai tuh kalau sudah Allah tampakkan ayatnya menjadi kaunia dan belum sadar juga maka dengan cara apalagi Allah berikan hidayah untuk bertobat antung klik deh klik misalnya di YouTube dah ya wafat husnul khatimah orang Syekh mengajar meninggal baca Quran wafat sujud wafat klik lihat bagaimana cara wafatnya Hai Nah itu Allah tugaskan malaikat yang kedua unna syutati mashta ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya sehalus-halusnya sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu kalau narik rambut yang halus dari adonan yang halus itu masih ada rasanya enggak masih terasa kan tapi ringan kan lembut itulah yang menyebabkan orang kadang berkeringat saat meninggal itu ya diambil tentang dia meninggal tetap tenang tapi ada rasanya ada nanti kalau sudah waktunya terasa juga gitu kan berkeringat ada tapi halus lembut tenang enak Hai insya Allah kita jemput itu nggak usah wafat itu takut-takut itu justru tanda tanya kok takut pada sesuatu yang pasti Hai yang enggak pasti itu yang kita takutkan yang pasti nggak usah ditakutin enggak antum nggak takut pun kejadian juga siapain takut Hai ya jadi yang ditakutkan tuh yang belum pastinya nah yang belum pasti itu bekalnya amalnya apa Hai begitu itu tidak pasti itu yang kita khawatirkan karena nggak punya harapan untuk setelahnya Hai baik kita bahas yang kedua dulu sebelum tadi yang pertama saya kasih tanda tanya siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu Hai yang tenang itu yang nyaman itu sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disipati dengan nesipati nesta pakai wawunya apa kepada kosam kosamnya sumpah saya bersumpah kata Allah ada diantara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut selembut-lembutnya ini untuk mencabut nyawa hambanya Hai siapa hamba yang dimaksudkan disini teruskan dulu ayatnya wasabi hati sabha fasa dekati sumpah al-mudad berarti amrah sampai atlima Allahuakbar ini kuncinya Hai saya biasa di sini masih pakai kosam sabi hati sabha Hai setelah itu pakai fa'l-mudad berarti amrah dah sampai sini sampai atlima kuncinya ini sindiran halus dan tajam sekali siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras jadi menariknya begini ada orang-orang yang saat di hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras tidak mengenakan kasar dan sebagainya tapi ketika meninggal lembut sekali halus dan bahkan viral dia di alam langit Hai bagaimana orang-orang ini kemuliaannya Allah contohkan lewat tugasnya malaikat Hai selain yang mencabut nyawa dengan dua sifat ini kata Allah aku tugaskan juga dengan tiga tipikal pokok malaikat nah tiga inilah sebetulnya sebagai isyarat karakter karakter amal untuk kita demi menjemput kematian yang usul khatiman usabihati sabha aku bersumpah aku juga siapkan malaikat yang tugasnya hanya bertasbih saja dengan cepat dengan indah dengan kuat oke pelan-pelan Hai teman-teman masih ingat banyak waktu saya sampaikan tadi dibuka di awal mukaddiman ibadah itu ada yang sifatnya apa yang pertama ritual nah ritual ini digambarkan di Qurannya dengan kata-kata tasbih Hai tasbih Hai ibadah dalam bentuk ritual itu digambarkan di Al-Qurannya dalam bentuk apa tesbih Hai nah menariknya apa semua alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk bertasbih Hai buka Quran surah 17 ayat ke-44 Quran surah 17 al-isra' ayat 44 dan tempatnya pun disuruh ke-17 al-isra' 17 al-isra' ayat ke-17 al-isra kan peristiwa yang didapatkan dari isra dan merah itu kan solatkan solat itu teman-teman sekalian tergambaran tasbih untuk kita malaikat juga bertasbih tussabih pulau selalu 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 semua yang ada di alam langit bertasbih kepada Allah wal-al dan yang di bumi bertasbih kalau antum baca tafsirnya ini ini misal yang banyak didapatkan tafsir ibn Kathir misalnya yang agak banyak riwayat disitu itu ngambilnya dari tafsir ibn Jadir al-tabari ibn Kathir banyak ngambil dari situ yang tafsir riwayat ya kalau yang mau pendek-pendek jalan lain tanwirul miqbas pendek-pendek kalau mau ngambil tafsir riwayat tentang ayat ini silahkan lihat itu akan mengambil satu riwayat di Mu'ajm al-tabrani riwayat dari Abdul Rahman bin Kutr ya Abdul Rahman bin Kutr ini meriwayatkan satu hal saat peristiwa isra'nya Nabi s.a.w. jadi begitu Nabi akan siap diberangkatkan antara zam-zam dan makam jadi ada makam Ibrahim ada zam-zam diantaranya itu ya dekat itu disiapkan berangkat dari mulai ke Masjidil Aqsa naik kemudian ke langit itu apa komentar Nabi setelah turun saya mendengar malaikat semua bertasbih bersahut-sahutan dan bertasbih pada Allah subhanahu wa ta'ala alam langit Oh ya kalau anda baca riwayatnya setelah itu di tafsirnya teruskan tafsirnya sampai ke bawah anda akan temukan Allahu Akbar ini babnya iman ya maaf babnya iman pembuktiannya saat syakaratul maut Hai kenapa anda saya kita sering mendengar kalau makan itu sampai akhirnya mungkin disitu ada berkahnya pernah dengar karena setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu sekalipun kita konsumsi dia masih bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala riwayatnya ada baca tafsirnya ini bukan saya pribadi bukan ngaji tafsirnya lihat sampai makanan yang akan yukkel dimakan itu masih bertasbih sebelum dimakan itu sebabnya kita nyari berkahnya ya saya kalau minum tuh ada nggak habis orang datang rebutan Kenapa nyari berkahnya saya bilang udah saya habisin berkahnya tadi canda aja itu gambaran nah singkatnya tasbih itu gambaran dari ibadah inti sholat akan diruku dan sujud ya Mare Moknuti darabiki was judi war kaimar ya inti sholat itu inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu diruku dan sujudnya sebagai penghambaan kita kepada Allah ruku dan sujud ruku dan sujud itu intinya tasbih coba lihat saat ruku baca apa subhanarabiyyat tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual jelas makanya kalau kita kurang dalam sholat tasbihnya kurang maksimal ibadah ritual kurang ruku khusyuk di dalamnya kurang khusyuk dalam sujudnya itulah sebabnya kenapa setelah sholat kita istighfar dulu setelah istighfar tasbih subhanallah 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 itu diantara hikmahnya jadi bukan cuman bacaan ada maknanya intinya apa dengan kalimat ini itu sabbihulahu as-samawatu as-sam'u'u'al-ardhu wa manfihinnah kaitkan dengan wasabi hati sabha aku bersumpah malaikat saja ada yang aku buat untuk tasbih semuanya masa manusia tak mau tasbih malaikat saja aku ciptakan tanpa salah itu masih tasbih malaikat itu dicipta tanpa salah Pak satu-satunya makhluk bu di muka bumi ini ya yang bertugas-bertugas di muka bumi tugas dan di alam langit dia bertugas satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat di ciptakannya dari cahaya materinya materi taqwa Quran surah 66 ayat ke-6 la yaasunallah hama amarahum wa yasadu nama yukmarun malaikat tidak punya potensi maksiat makanya anda nggak pernah dengar misalnya maaf pernah dengar malaikat jibril korupsi ayat nggak ada kan ya dan tidak pernah menukar posisi itu Firaun se-firaun-firaun ya bikin jengkel yang nyabut tetap malaikat maut nggak pernah dia bilang zhelel apa jibril jengkel sama yang ini kamu yang cabut nggak ada nggak ada tukaran tugas jadi anda bisa bayangkan nggak satu makhluk yang enggak punya potensi salah tuh voksinya jelas itu masih masih bertasbih sempurna kepada Allah jadi Allah tuh nyindir kita halus kamu ini manusia aku berikan fasilitas kenyamanan kedamaian ketentraman aku siapkan pedaumannya ini yang nyaman ini yang tenang hindari maksiat ini resikonya cari bekal untuk pulang aku berikan semua fasilitas itu kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepada aku malaikat aja masih ibadah kenapa kau lupa dengan ibadah sedangkan harapan kamu Hustul Khatimah dan pengen masuk surga jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nasta maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama itu salat Farbu berapa kali dalam sehari lima waktu berapa barokat jaga itu jaga Hai setelah itu sunnahnya tingkatkan rawatibnya bohanya tahajudnya itu ada maknanya semua kan kita latihan Tomaninah latihan tenang diantara dampak terbesarnya apa nih persiapan pulang orang yang punya hubungan baik dengan Allah perintahkan eh dia punya hubungan baik dengan saya cabut yang lembut cabut yang halus yang diperintahkan cuman malaikat yang paling halus karena punya hubungan baik dengan Allah Anda punya hubungan baik dengan pimpinan mau berkunjung ke rumahnya akses dibuka kue keluar kata-kata baik keluar Anda enggak punya hubungan baik kasar jadi musuh terus berharap pengen diterima dengan baik susah susah satu jadi secara cepat kalau diinginkan khusul khatima mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakratul maut dan surga yang terbaik pertama wasabi hati sabha teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan tinggalkan ibadah ritual kalau masih yakin masih beriman makanya kalimat sholat itu dibuka dengan iman kalimat dengan sholat pertama al-baqarah ayat 3 al-lazina yu'minu nabila ghaibi wa yuqimunas dan disebut dengan kalimat iman satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma sholat di Quran itu di al-baqarah ayat 143 wama kanallahu liudia imanakum yuk sholat ya Jadi kalau dulu kan kenapa sholat supaya bahagia halal falah kenapa sholat supaya tenang kenapa sholat bukti mengabdi kepada Allah sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah kenapa sholat supaya khusul khatima saat wafat Hai malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya wali sholat ahli la ilaha illallah Nabi aja bilang man kala fi akhiri hayatiya wakama kala la ilaha illallah dakhal al-jannah siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di air hidupnya terjamin surga untuknya tapi itu kalimat nggak bisa diapalin la ilaha illallah la ilaha illallah Hai tapi sholat enggak nggak bisa keluar enggak bisa enggak bisa susah nah akhirnya pun susah ya mudah ya mudah